Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Film ini dikisahkan pada tahun 1952 di Rumania Dua biarawati yang tinggal di biarakarta diserang oleh kehadiran yang tak terlihat ketika mencari sebuah artepa kuno Biharawati yang bertahan hidup yaitu Suster Victoria melarikan diri dari penyerang dan melompat keluar dari jendela dan gantung diri Dan sebagai penyerang, sesosok iblis yang disebut Falak muncul di luar kamarnya Maya Suster Victoria ditemukan kesokan paginya oleh Frenzy Seorang pria yang tinggal di desa terdekat yang bertugas membawa persediaan ke para biarawati Meskipun ia tidak pernah benar-benar melihat mereka Fatih Khan mengetahui kematian itu dan mengirim Pastor Bart untuk menyelidiki bersama dengan susu muda bernama Airen Pasangan ini melakukan perjalanan ke Rumania dan bertemu dengan Frenzy yang membantu mereka ke biara Di biara mereka menemukan bahwa tubuh Suster Victoria secara misterius pindah dari tempat awal saat Frenzy memindahkannya Darah segar muncul di tempat awal Suster itu ditemukan dan sebuah kunci aneh ada pada tubuhnya Memasuki kapel di luar biara, mereka tidak dapat memasuki biara utama dan bertemu dengan Suster Kepala Biara Suster Kepala Biara mengatakan kepada mereka bahwa para biarawati saat ini memiliki sumpah untuk diam pada malam hari Untuk itu dan mereka hanya dapat masuk pada keesokan harinya Airen dan Bark mereka menginap di kamar tamu dan mempersilahkan Frenzy untuk pergi Di perjalanan Frenzy diteror oleh mayat biara wati yang kerasukan saat diamu menuju ke desa tetapi berhasil melarikan diri Di tempat lain Airen menceritakan bagaimana dia memiliki berbagai penglihatan termasuk mengenai seorang biara wati Selain itu Bark mengupakan bahwa seorang anak laki-laki yang kerasukan meninggal selama pengisiran setan dan sejak itu Bark terus berduka Skin pindah saat Bark mencoba untuk beristirahat merasakan hal-hal yang aneh membawanya keluar menuju pemakaman Dia melihat sosok arwah anak laki-laki yang saya pada ceritakan dan arwah itu bernama Daniel Kemudian Bark diserang sampai dia terjebak dalam peti mati dan dia dikubur hidup-hidup Di tempat lain suster Airen diteror oleh hantu Falak Ketakutan Airen lari keluar lalu mendengar suara lonceng yang dibunyikan oleh Bark yang menancap di kuburan dirinya Dan akhirnya pada malam itu Bark diselambahkan oleh Airen setelah terjebak dalam peti mati Dan dalam peti mati itu dia menemukan beberapa buku tentang kepercayaan gaib Keesokan harinya Airen dan Bark berusaha masuk ke biara tetapi karena terbatas hanya Airen yang bisa masuk Airen bertemu dengan beberapa biarawati lain dan mengetahui bahwa mereka terus berdoa Mereka bertukar posisi untuk mencegah munculnya suatu kejahatan Salah satu biarawati suster Oana mengukapkan bahwa biara itu dibangun selama abad kegelapan oleh seorang Dak yang terobsesi dengan ilmu gaib dan setan Serta yang memanggil Falak melalui celah yang dia buka di sebuah kata kombe Pasukan yang setia kepada patikan menyerbu gereja membunuh Dak tersebut Pasukan itu juga menyegel keretakan dengan atepak yang mengandung darah Yesus Kristus sebelum Falak dapat muncul sepenuhnya Namun biara itu dihantam bom selama perang dunia kedua dan keretakan terbuka lagi Dengan demikian Falak terlepas dan mengambil bentuk seorang biarawati dan beberapa biarawati pun telah melihatnya di malam hari Sekian pindah di sebuah kapel, Bark mengidentifikasi keberadaan sesuatu itu sebagai Falak setelah membaca buku-buku di peti mati Ia juga mengetahui bahwa tubuh Suter Kepala Biara sedang dikendalikan oleh kekuatan jahat yang sebelumnya telah merasuki anak lelaki yang meninggal selama pengusiran setan Di tempat tayun, Frenzy mengetahui bahwa kejahatan dari biara itu mengejalar ke desa Ia mengetahuinya setelah menyadari peristiwa bunuh didi seorang gadis muda Ia pun memutuskan untuk kembali ke biara untuk mencoba menyelamatkan Irene dan Bark Dan tak lama kemudian, Irene diserang oleh Falak dan mengalami lebih banyak perlihatan malam itu Irem memasuki bagian utama biara di mana beberapa biara watim mulai berdoa untuk menangkis Falak Kelopok ini diserang, banyak korban berjatuhan dan sesuatu kekuatan jahat mengukir pentagram ke kulit Irene Mendengar kekacauan itu, Bark mencoba memasuki biara untuk menyelamatkan Irene tetapi diserang oleh mayat biara watim yang kesurupan Ia diselamatkan oleh tembakan senapan Frenzy dan keduanya memasuki biara untuk menyelamatkan Irene Setelah menemui Irene, mereka mengetahui bahwa tiada keada biara watim yang nyata disana Dan mereka semua adalah halusinasi penglihatan Irene Suster Victoria adalah biara watim terakhir yang hidup dan benar-benar menggantung dirinya sendiri untuk menghentikan Falak agar tidak memiliki tubuhnya dan menjabarkan kejahatannya ke tempat lain Akhirnya ketiganya memasuki kata kombe dan mengambil wadah bersidarah dengan kunci Suster Victoria sebelum mencari celah keluarnya Falak Ketiganya diserang dan dipisahkan oleh Falak dan hatu para biara watim yang mati guys Lalu Irene dipancing ke dalam sebuah pentagram dan dirasuki oleh Falak Frenzy menggunakan sebagian darah untuk membaskannya Falak muncul merupukan Frenzy dan meleparkan Irene ke dalam ruangan dengan celah yang sekarang dalam keadaan banjir Lalu Bart terluka oleh hantu seorang anak yang meninggal saat Falak mulai menelamkan Irene Ketika Falak memeriksa tubuh Irene, Suster itu meludahkan darah ke ilbis itu mengusirnya sebelum menggunakan darah itu untuk menutup celah Frenzy berhasil menarik Irene keluar dari air dan ketiganya merayakan kemenangan mereka Sesudah itu Frenzy mengucapkan nama aslinya yaitu Maurice Ketiganya kemudian meninggalkan biara namun ditunjukkan dalam film bahwa Maurice sebenarnya telah dirasuki oleh bagian dari Falak Melalui cedera yang dideritanya selama pertarungan guys Adegan beralih ke tahun 1971 Nah di skin terakhir memperlihatkan adegan di sebuah seminar Caroline Faron memperhatikan rekaman suami istri Warren yang mencoba untuk mengusir setan dalam diri Maurice Maurice menyentuh Lorain dan memberikan sebuah perlihatan tentang suami Ed Warren yang sekarat Peristiwa inilah yang memulai suami istri Warren menyelidiki rumah tangga Fren yang berhantu Serta pertemuan mereka dengan Falak Dan peristiwa inilah yang mengawali film The Conjuring guys Dan film pun selesai Oke sekian penjelasan cerita tentang film The Nun Bagi yang suka dengan cerita ini silahkan klik like lalu subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Dan buat sobat film yang ingin request komentar aja di bawah sob Sekian terima kasih salam susah dunia perfilman bye bye Terima kasih telah menonton